Pak Farid sebenarnya bantuan seperti apa yang bisa nyata-nyata kita dukung untuk Red Paris? Karena yang terbaru nih Pak di media sosial ini, ini terornya sampai ke kita juga nih Pak, ketakutannya tuh sampai ke kita bahwasannya dari jurnalis-jurnalis kredibel yang ada di sana mengatakan bahwa sebentar lagi dalam 24 jam rumah sakit-rumah sakit di Gaza ini akan kolaps gitu, atau sudah kolaps dan ada kurang lebih sekitar 130 bayi dalam inkubator yang menjadi taruhannya saat ini. Itu bagaimana sih Pak keadaan terkininya di sana sebenarnya? Kalau keadaan itu memang betul-betul mendekati kolaps, bahkan sudah ada yang kolaps. Kita bercerita tentang rumah sakit Indonesia, apa yang saya coba optimalkan bisa kita bantu. Dari mulai apa yang ada di dalam Gaza yang bisa dijangkau. Karena kan ini mereka juga memperoleh itu semua dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan gencatan senjata. Seperti contohnya yang paling sederhana, menyiapkan baju nakes, itu mereka minta baju nakes. Buat salinannya, karena dokter dan nakesnya nggak pulang-pulang. Mereka ada di rumah sakit terus. Lalu mereka minta mesin cuci, otomatik. Karena kita juga punya mesin cuci yang besar, itu hanya untuk kebutuhan rumah sakit. Itu kan ada empat lantai. Terus mereka minta lagi obat-obatan. Kita coba penuhi. Dan itu alhamdulillah kita peroleh. Tapi ini dalam konteks keterbatasan. Bukan bisa terpenuhi seluruhnya. Lalu sekarang kita lagi cari lagi bahan bakar. Itu cukup jauh, hampir 30 kilo. Mereka bilang ada bahan bakar, cuma takut kirimnya. Orang kita juga mau jemput takut. Tapi lagi cari jalan nih. Untuk itu. Ikhtiar kita apa yang ada di dalam Gaza kita lakukan. Nah itu gimana, nyampe gak sih Pak Farid selama ini donasi, dukungan, bantuan kita. Yang juga disalurkan ke Mersi tentunya. Dan juga lembaga-lembaga lain itu bisa diterima tidak sih oleh rakyat Palestina. Kalau gak sampai gak jadi rumah sakit ya. Itu rumah sakit kan 300 miliar lebih. Ya betul, betul. Tapi dalam kondisi seperti ini. Kalau sekarang seperti ini, saya merasa bersyukur. Seluruh supplier makanan, obat-obatan. Saya tanya, nanti bayarnya gimana? Kalau Mersi yang ambil, abadan. Kapan aja bayarnya? Karena dia teras. Kan kita udah buktikan. Kita bikin rumah sakit tuh, itu nilai yang cukup besar ya. Buat mereka, mereka pernah bilang gini. Indonesia itu adanya di pantat bumi, jauh banget. Dia kan dilihat peta tuh, bulet. Jauh sekali dia bilang. Gak usah kalian bikinin rumah sakit aja. Saya udah bahagia kalian nemenin saya disini. Karena ini rumah sakit Indonesia ini, dibangun oleh tenaga rakyat Indonesia sendiri. Jadi saya bawa tenaga dari Indonesia ketika itu. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Mersi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.